Halo, ketemu lagi dengan saya, Dr. Anandak Maram, dokter pemerintah pelaksanaan sedik di Kedidik Delegates, Jakarta. Sekarang kali ini saya akan membahas tentang fakta dan hoaks dari liposuction. Yang pertama, apakah benar liposuction cuman buat orang obesitas? Tujuan ada hoaks, karena untuk orang obesitas, Tujuan dari liposuction ini tidak untuk menungkap berat badan, tapi untuk membentuk tubuh yang ideal. Jadi, sebaiknya akan dikombinasi juga dengan gaya hidup yang sehat, seperti makan air sehat, dan juga olahraga yang teratur. Kemudian yang kedua, setelah liposuction, bisa gerut lagi kan sih? Pasti bisa gerut lagi, karena lemak itulah suatu jaringan hidup, kalau kita tidak memperhatikan pola makan, tidak memperhatikan kehidupan yang teratur juga, dia bisa gerut lagi, lemak kehidup lagi dan lebih banyak lagi. Yang ketiga, apakah setelah liposuction, pasti tidak bisa bangun selama 10 minggu. Jawabannya hoaks, karena setelah pemasan pemulihan, pasir dapat berlifas seperti biasa. Bahkan seminggu selama operasi dapat berlifas normal, tapi tidak terlalu berat, seperti berdiket lagi rumah, makan, nanti, dan lain-lainnya. Kemudian yang keempat, apakah setelah operasi liposuction, pasien dapat berlifas? Jawabannya iya, tapi perlu waktu. Karena namanya operasi, pasti ada masa-masa pemulihan. Yang apabila olahraga terlalu berat, dapat memperberat komplikasinya, seperti lebih lengkap. Nah, sekian dari fakta dan hoaks dari saya. Kesimpulannya, bahwa setelah liposuction, seolahraga, tapi dengan waktu yang tertentu, untuk memasak pemulihan yang lebih baik, kemudian setelah liposuction harus tetap menjaga pola makan, dan kehidupan yang sehat, seperti orang yang teratur, agar tidak kembali bentuknya menjadi tidak ideal. Terima kasih, sampai jumpa kembali di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.